Kita balik ke Kota Bandung, pemirsa seorang wanita asal Pekanbaru, Riau, ditangkap petugas gabungan Beacukai Bandung di Bandara Hussein, Sasa Negara Bandung karena mencoba menyeludupkan narkoba jenis metafetamin dari Malaysia sebesar 665 gram yang disimpan di dalam balut. Penggagalan penyeludupan narkoba bernilai 1,3 miliar rupiah tersebut telah menyelamatkan 4.700 jiwa penerus bangsa. Inilah IF, seorang wanita asal Pekanbaru, Riau, yang tertunduk malu saat petugas gabungan Beacukai Bandung menangkapnya di Bandara Hussein, Sasa Negara Bandung. IF ditangkap karena mencoba menyeludupkan narkoba jenis metafetamin atau sabu-sabu dari Malaysia seberat 665 gram. Terungkapnya barang haram dengan nilai 1,3 miliar rupiah ini saat seorang petugas bandara mencurigai IF yang sedang kebingungan dan menunggu seseorang. Ketika diperiksa menggunakan alat khusus, petugas menemukan narkoba yang disimpan IF di dalam pembalut yang dibawanya dari seorang warga negara Nigeria di Malaysia. Ini polanya hampir selalu seperti itu. Di situ kami curiga, kami lakukan pemeriksaan mendalam, ya kami lakukan body checking, body searching, ketemu, dia menyembuhkan sesuatu di dalam, selangkangannya seperti teman-teman media lihat tadi penduduknya dibuat seperti teman-teman. Nah, memang dia ini awalnya jelas tidak kenal sama mungkin yang menitipkan barang itu. Sehingga untuk lebih mendalamnya memang akhirnya teman-teman dari kepolisian yang memiliki kewenangan lebih untuk melakukan kontrol delivery, walaupun itu tetap dilakukan bersama-sama dengan petugas B2P, terutama antar B2P Bantuan. Pengungkapan kasus ini telah menyelamatkan 4.700 jiwa. Sementara itu, kurir narkoba yang masih berumur 25 tahun tersebut harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.